Kemarahan Ayu Ting Ting pada Nagita Slavina dikuliti sosok ini. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedangdut Ayu Ting Ting memang tak henti dibandingkan dengan Nagita Slavina. Hal itu karena Ayu Ting Ting sempat dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Raffi Ahmad. Berbagai bukti yang memperkuat dugaan adanya perselingkuhan terus dibahas sampai sekarang. Nagita yang dijuluki istri tersabar tak pernah berkomentar dan memilih diam soal gosip rapi. Namun, Nagita dan Ayu mulai saling menjauh sejak rumor perselingkuhan tersebut mencuat. Lama menjadi bahan omongan, Ayu dan Nagita kini justru layaknya musuh bebuyutan. Sempat berpapasan di acara pernikahan Atta dan Aurel. Mereka enggan untuk bertegur sapa. Dalam tayangan Youtube Anti Fiklik Jumat tanggal 23 April 2021, anak Indigo Gumai membaca perasaan Ayu pada Nagita. Ditambah selama ini Ayu memang kerap kali dianggap plagiat gaya dan busana milik Nagita. Bahkan Ayu dituding netizen terobsesi jadi nyonya Sultan Andara karena sering meniru gaya Nagita. Berita yang sedang naik juga bahwa Ayu Ting Ting dinilai meniru pakaian dari Nagita Slavina. Nah disini Ayu Ting Ting terlihat marah terhadap Nagita Slavina. Katanya dikutip dari Nagita. Dari ramalan yang saya lihat, respons Ayu Ting Ting terhadap Nagita Slavina ya. Dia marah seperti, dirimu tidak ada dampak terhadap karirku. Itu yang dikatakan Ayu Ting Ting, imbunya. Ia menjelaskan jika sosok Ayu juga ingin memperlihatkan bahwa dirinya juga bisa seperti Nagita. Dia ingin menunjukkan, aku juga bisa seperti dirimu. Itu yang saya lihat di ramalan. Bayangan mata batin saya, terangnya. Tak hanya kemarahan yang muncul. Gumai juga melihat adanya amarah yang meluap dari janda NG. Amarah ada marah juga ada namun dipendam. Ujarnya, tak beda jauh dari Ayu. Gigi sapaan Nagita juga memiliki kecenderungan yang sama-sama marah. Hanya saja, Nagita lebih memilih untuk diam tanpa menanggapi lebih. Nagita memilih untuk diam tak ingin banyak bicara. Terangnya lagi. Meski terkesan diam, Gumai melihat Nagita berharap agar semua orang tahu seiring berjalannya waktu. Nagita Slavina ingin mencoba mengatakan kepada banyak orang. Biarlah nanti waktu yang akan menjawabnya. Tegasnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.